Tiang panjang jembatan Tumpung Laung Sikan di Kecamatan Montalat, Kebupaten Berito, Utara Kalimantan Tengah, kembali tertabrak kapal taukan batu baras selasa malam. Dari video yang direkam warga terlihat tiang-tiang yang tertancap mengalami kerusakan hingga 75 persen. Akibatnya 8 tiang tenggelam, 8 lainnya miring dan tersisa 6 tiang yang masih berdiri. Padahal cuaca saat itu sangat mendukung lampu penerang dan rotari juga berfungsi dengan baik termasuk kapal tongkang dipandu oleh klotok warga sekitar. Untuk jumlah kerusakannya saya menyebutkan sekisaran antara 75 sampai 80 persen ya karena tadi posisinya ada yang tenggelam, ada yang masih muncul, ada yang masih berdiri. Nah jadi nanti yang masih berdiri juga kan belum tentu dikatakan baik. Jadi bisa saja dia mengalami goyangan-goyangan makanya kami tidak bisa menyebutkan jumlah tiang atau batang tapi persentase kerusakan saja karena masih didalami dan masih dikaji oleh teman-teman teknis di lapangan. Belum diketahui penyebab ditabraknya tiang panjang tersebut hingga kini awak kapal dan pekerja jembatan masih dimitai keterangan oleh kepolisian Montalan. Sebelumnya tongkang membawa ribuan ton batu bara milik PT Asmin Bara Peronang Kapuas melalui pelabuhan PT Tok yang berada di desa Paring Lahung.